selamat menikmati berkaitan dengan kehamilan, yaitu mitos-mitos atau kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat yang sampai saat ini masih diagini kebenarannya ketika memiliki istri yang hamil, jadi bagi Anda para suami yang kebetulan saat ini istrinya hamil, maka tonton video ini dan semoga video ini bermanfaat, sebaliknya bagi Anda para ibu, para istri yang kini sedang mengandung, bisa menonton video ini dan kemudian menjadi penambah wawasan saja tentang mitos-mitos apa saja dan kepercayaan-kepercayaan apa saja yang harus dihindari ketika hamil, nah di video ini saya akan membahas satu saja, satu mitos satu percayaan masyarakat zaman dulu, ketika ada istri atau wanita yang sedang hamil, nah mitos ini berkaitan dengan si suami, jadi mitos yang akan saya bahas kali ini adalah berkaitan dengan suami para suami, apa yang harus dilakukan ketika istrinya hamil sebaiknya mempertimbangkan mitos ini walaupun mitos itu bisa saja benar dan bisa saja salah, tetapi tidak ada salahnya jika kita menjadikannya sebagai pertimbangan saja, entah Anda percaya, entah Anda tidak percaya, yang jelas, yang namanya mitos, apabila masyarakat kuno, masyarakat-masyarakat ya sampai sekarang juga itu masih mempercayai mitos ini apakah mitos yang saya maksud ini yaitu ketika istri Anda mengandung atau hamil maka Anda dilarang membunuh hewan nah inilah mitos yang berkembang dalam masyarakat tentang tingkah laku seorang suami yang tidak boleh dilakukan ketika istrinya hamil, yaitu membunuh binatang kecuali berkurban ya, atau menyembelih ayam dengan asma Allah dengan sesuai dengan syariat Islam itu tidak masalah yang dimaksud dengan membunuh binatang disini adalah membunuh binatang tanpa alasan tanpa menyebut nama Allah dan dengan sengaja contohnya membunuh kera misalnya ketika kita pergi ke hutan misalnya kemudian tiba-tiba ada kera kita kebetulan membawa bedil bedil itu semacam tembak-tembak angin tembak angin kemudian langsung membidik si kera itu nah dan kera itu akhirnya meninggal atau kita bertemu dengan ular kita langsung membunuhnya atau kita ketemu dengan rusa dan lain sebagainya jadi hal-hal semacam itulah pembunuhan-pembunuhan semacam itulah yang dilarang dilakukan oleh suami yang istrinya sedang hamil ini adalah mitos di dalam masyarakat Jawa khususnya yang dipercaya bahwa ketika suami membunuh binatang maka hal itu akan berpengaruh kepada si janin percaya atau tidak saya punya beberapa bukti yang ilas mitos itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tetapi saya punya beberapa pengalaman ada beberapa orang yang saya kenal tetangga saya dan juga ada juga sebagian yang saudara masih saudara saya itu melahirkan anak yang tidak normal alias cacat dengan alasan dipercaya karena suaminya ketika ketika istrinya hamil itu membunuh binatang tertentu nah mitos-mitos inilah yang sampai saat ini dipercaya oleh masyarakat Jawa bahwa ketika istri hamil maka suami harus menjaga perilakunya salah satunya tidak boleh membunuh binatang tanpa sebab apalagi seperti berburu misalnya atau lain sebagainya jadi hindari selama istri hamil sampai melahirkan sebaiknya Anda menghindari hal-hal tersebut karena hal itu bisa dikatakan sebagai pembunuhan terhadap hewan oke lah kita berbicara itu hanyalah mitos secara kesehatan secara medis secara biologis tentu tidak ada hubungannya antara membunuh keram membunuh kemiting membunuh ular dengan anak yang bahir yang lahir cacat mirip dengan hewan-hewan yang kita bunuh tadi itu mungkin tidak ada hubungannya tetapi secara mitos secara mitologis secara misteri tentu saja banyak orang yang telah membuktikan hal tersebut sehingga tidak heran bila orang-orang jaman dulu mempercayai bahwa apabila suaminya membunuh binatang maka anaknya akan lahir cacat dengan kecacatannya mirip seperti binatang yang dibunuh itu ini adalah kepercayaan orang jaman dulu dan saya rasa sebagai seorang suami kita tidak boleh mengecampingkan atau menyepelekan mitos ini walaupun ini sekali lagi ini mitos tetapi bagaimanapun membunuh binatang itu tanpa alasan tanpa ya tanpa alasan yang yang dibenarkan itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam islam pun kita dilarang membunuh kita diperintahkan untuk saling menyayangi menyayangi sesama manusia menyayangi hewan menyayangi alam semesta dan lain sebagainya makanya di dalam islam itu ada yang namanya hablum minan nas hubungan dengan manusia dan hablum minan alam karena itu ada juga keterangan di dalam sebuah hadis itu diriwakan dari Ibnu Umar yang intinya seperti ini saya kurang hafal Arabnya yang intinya begini ada seorang wanita yang diazab karena hanya seekor kucing nah wanita ini dengan sengaja mengunci mengunci apa tidak memberi makan tidak memberi minum menyekap kucing itu sehingga kucing itu mati dan gara-gara perbuatannya itulah maka si wanita ini akhirnya masuk ke dalam neraka ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan ini telah terjadi di zaman lampau jadi pesan dari dari riwayat ini adalah bahwa kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan binatang itu mati apalagi kita sampai membunuhnya secara langsung jadi intinya membunuh hewan itu tidak boleh ya ya sebabnya kita hindari dan ketika kita sinkronkan dengan mitos ini mitos bahwa larangan membunuh binatang ketika istri hamil saya rasa ada benarnya juga karena sebagai suami ketika istri hamil kita wajib menjaga agar kehamilan atau istri kita kondisinya secara psikologis baik-baik saja dan ketika Anda membunuh binatang kalau istri Anda tahu otomatis tentu saja istri Anda akan merasa terbebani apalagi istri Anda mendengar mitos bahwa suami membunuh binatang ini maka adanya akan itu akan membuat beban di dalam pikiran istri Anda sehingga beban itu akan berpengaruh kepada perkembangan janin nah ketika lahir janin itu akan menjadi jajar jadi ada ada mungkin bisa disingkronkan antara mitos ini dengan beban psikologis ketika si istri mengatakan bahwa suaminya membunuh ular misalnya atau monyet misalnya dia ke kepikiran jangan-jangan anak saya akan lahir seperti ini anak-anak akan lahir bersisik dan lain sebagainya beban itulah yang kemudian mempengaruhi bayi Anda lahir dalam keadaan tidak sempurna ya demikian teman-teman sekalian yang bisa saya share kali ini tentang mitos suami dilarang membunuh binatang ketika istrinya hamil entah ini dipercayai oleh Anda atau tidak entah apakah Anda hanya menganggapnya mitos atau mengambilnya sebagai perdoman hidup untuk tidak membunuh binatang dan lebih menyayangi binatang itu semua keputusan ada di tangan Anda saya hanya menyampaikan informasi ini dan yang jelas mitos bila dipercaya akan benar-benar terjadi dan bila tidak tidak dipercaya tidak akan terjadi satu hal lagi yang ingin saya tekeskan selalu berdoa kepada Allah SWT minta perlindungan kepadanya memohon kepadanya agar dijauhkan dari musibah agar dijauhkan dari keburukan dan kesialan ketika Anda hamil ketika istri Anda hamil maka berdoa agar anak atau janin di dalam kandungan istrinya atau di dalam kandungan Anda bila Anda seorang istri semoga dilahirkan dalam keadaan selamat sempurna dan menjadi anak soleh atau soleha demikian semoga bermanfaat dan semoga menjadi pertimbangan bagi bapak-bapak yang sekarang istrinya sedang hamil untuk lebih menjaga sikap untuk lebih membelas kasih lagi kepada sesama makhluk Allah SWT dan untuk tidak lagi membunuh binatang tanpa alasan yang jelas wawahul mwafiq illa wawamitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh